Dua pekan menjelang bulan suci Ramadan, harga bahan pokok di kota Jambi mengalami kenaikan. Harga bahan pokok yang mengalami kenaikan yakni ayam potong dan cabai merah. Bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari. Momen hari besar umat Islam tersebut secara tidak langsung mempengaruhi harga sejumlah bahan pokok. Informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, tepat dua pekan menuju bulan suci Ramadan beberapa harga bahan pokok sudah mengalami kenaikan. Namun ada beberapa bahan pokok juga yang mengalami penurunan. Saat ini harga ayam potong sudah mengalami kenaikan dari harga Rp28.000 per kilogram naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Selain itu harga cabai merah juga naik dari Rp28.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Namun untuk harga cabai rawit mengalami penurunan. Sebelumnya Rp40.000 per kilogram sudah turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Kemudian bawang putih dari Rp40.000 per kilogram turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Akhir minggu ini atau pada hari ini ya itu untuk ayam boiler itu Rp38.000 yang minggu kemarin masih Rp28.000. Artinya ada kenaikan Rp10.000. Kemudian untuk cabai rawit ini kemarin Rp40.000 sudah naik. Hari ini turun menjadi Rp35.000. Alasan harga naik seperti cabai memang dari sumbernya sudah tinggi yakni dari wilayah Jawa selain itu juga karena faktor cuaca. Untuk harga daging ayam mengalami kenaikan karena pasokannya masih kurang. Saat ini pihak dinas tengah berkomunikasi dengan agen-agen agar dapat membantu stabilisasi harga jelang bulan suci Ramadan. Itarizki Jek TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.